Ada lagi pertanyaan? Ada Pak, ini dari Ricky ya Pak? Banti Pak Adi, saya mau bertanya Aku itu muncul dari mana? Apakah aku itu batin? Apakah aku itu jasmani? Terima kasih Wah ini susah nih jawabnya Di next aja ya Saya bisa jawab Oke Kalau dalam Konsep buddhis ya Yang namanya aku itu gak ada Kan kita kan anatta Kan? Tiada inti yang kekal Orang berpikir aku itu adalah jasmani Orang berpikir aku adalah emosi Makanya aku marah Begitu kan? Ini tuh buku kan begitu Dalam buddhism kita itu ada konsep anatta Nah Kalau saya Saya lebih mudah menjelaskan Lewat pemahaman hipnoterapi saya Yaitu adanya bagian-bagian diri Atau EP EP itu atau ego personality Itu adalah dalam tanda kutip Itu adalah Manusia-manusia kecil yang ada dalam diri kita Jadi Di dalam diri saya ini Sekarang ini yang lagi bicara adalah Si Adi Ini badannya ini badannya si Adi ya Tapi yang lagi bicara ini adalah Adi sebagai seorang pengajar Yang lagi cerita Kalau misalkan saya jumpa ibu saya Ya Itu Waktu saya berbicara dengan beliau Maka yang berbicara adalah Adi sebagai anak Kalau nanti saya bicara Saya jumpa dengan istri saya Yang bicara adalah Adi sebagai Suami Enggak Kalau Adi sebagai suami gak asik Adi sebagai kekasih Nah gitu Saya kalau jumpa anak Itu Adi sebagai siapa? Bisa sebagai ayahnya Bisa sebagai temannya Jadi seperti anak kami Yang lagi ngerjakan skripsi Satunya nih Yang paling kecil Si Isyang itu Kalau dia bilang Papa Ini soal metodologi gimana? Begitu dia bicara metodologi Itu langsung aktif Adi sebagai dosen Oh ini metodologi kayak gini Ini kayak gini Ini kayak gini Gak bisa kayak begini Jadi itu beda Nah Itu adalah Dalam tanda kutip Aku Tapi Pertanyaan saya Yang namanya Adi itu yang mana? Adi itu adalah agregat Kumpulan dari keseluruhan Dalam tanda kutip ya Aku Aku yang ada di dalam diri Itulah si Adi Tapi sebenarnya Kalau dicari lagi Gak ada Si aku ini kan juga bentukan kita gitu Ya Nah Itu yang harus Yang perlu kita pahami Jadi tergantung Konsep mana yang kita gunakan Dan sebenarnya Sebenarnya Di Abidama itu juga ada bicara mengenai Ego personality Romo Selamat Rojari cerita bahwa Ada satu buku Kitab di Abidama Yang jarang sekali dibahas Saya lupa namanya itu kitabnya apa Tapi beliau pernah menunjukkan kepada saya Beliau bilang Di dalam kitab ini Ini jarang sekali dibahas Dinyatakan bahwa Dia yang di luar itu Ada di dalam diri Itu introjek sebenarnya itu Itu EP loh Ya Nah Di dalam diri saya ini Ada ibu saya EP ibu saya Ada EP ayah saya Ada EP Guru-guru spiritual saya Sehingga sekarang Kalau misalkan Misalkan begini Saudara-saudara Yang menjadi Provokator Itu Adalah Weda Perasaan Ini yang aktif EP yang mana ini Proyeksi dari Bantai-Bantai Warumah Betul Itu beliau itu ada Dalam diri saya Dan kalau sudah aktif itu Saya berbicara Itu persis seperti beliau Nah pertanyaan saya adalah Saya ini yang mana Ya agregat dari kesemuanya itu Cuma kita ada yang dominan Ya Satu penelitian menarik yang dilakukan oleh Sherman Ya Di tahun 1971 Itu Dia melakukan penelitian Extreme deep of hypnosis Kedalaman ekstrim hypnosis Dan dia mengukur dengan mesin EEG Yang menarik Waktu seseorang itu turun Sangat dalam Dan masuk kondisi ekstrim Extreme deep istilahnya Kedalaman ekstrim Maka pada saat itu Seluruh EP-nya dia Seluruh akunya dia Padam Dia tidak lagi tahu siapa dia Dia tidak lagi tahu apa masalahnya dia Dia rasakan cuma hening Tenang Seperti dia itu menyatu dengan semesta alam Dan kami pernah menemukan di ruang praktik Waktu kami menginduksi klien Dan dia masuk kondisinya sangat dalam Dia tanya Oke tadi masalahmu kan ini Tiba-tiba kliennya bilang gini Masalah apa? Loh Kan kamu datang dengan masalah ini Tidak ada itu Tidak ada masalah Terus Kamu siapa? Tidak tahu dia bilang Nah Kami menemukan ini masih hipotesis ya Bahwa apabila orang masuk ke Ini kan ada lapis-lapis Ini kan layar Ini pikiran sadar Turun satu layar Layar, layar, layar Sampai layar yang paling bawah itu Begitu seseorang berhasil mencapai Lapisan yang paling dalam itu Maka seluruh lapisan EP di atas ini padam Akunya tidak lagi bisa bekerja Saya mensinyalir Itulah yang disebut dengan kesadaran murni Masih perlu penelitian lebih lanjut Tetapi yang ditemukan itu sinkron Sherman menemukan Kami menemukan di ruang praktik Bahwa Tapi sangat jarang terjadi ya Bahwa saat itu Tidak lagi ada yang bisa Mengatakan dia itu siapa Seluruh dirinya padam Dalam taruh ketip Egonya padam Wow Mungkin itu bisa dibilang Sebagai ketika seorang Masuk dalam wipasan yang mendalam Melihatnya sebagai asitis ya Sebagaimana adanya Dan Tidak menemukan identitas diri Kemudian tidak menemukan Dan Semuanya Dia melihat Semua berbagai macam fenomena Nah itu ya perpaduan aja Perpaduan 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 Agregat Betul Oke Terjawab ya Pak Riki Trimulan Nih Pak Adi ada dari Dechen Anandini Kenapa ya Pak Setiap kali saya memikirkan aktivitas Yang harus saya kerjakan Saya merasakan Dada saya mendesir Dan rasa takut Atau untuk memulai Aktivitas tersebut Pikiran mulai Berandai-andai Ya Itu normal Artinya Di dalam diri Ibu Atau anda ini Ada Emosi yang Tidak nyaman terhadap Aktivitas itu Contohnya simpelnya beginilah Siapa yang suka nunda-nunda Nah kan gitu kan Besok pagi Saya mau olahraga Iya Besok pagi bangun Besok lah Besok lagi lah Nunda terus Artinya saat kita mau melakukan sesuatu Itu ada Ada sesuatu yang tidak nyaman Yang menghambat kita Itu ada di bawah sadar Nah kalau cara penyelesaiannya simpel Tutup mata Bayangkan mau melakukan aktivitas Bayangkan ya Membayangkan melakukan aktivitas itu Ini kan mendesir Ini gak enak Nah tinggal dilihat Emosinya apa Apakah merasa takut Merasa gelisah Merasa tidak nyaman Merasa Merasa tidak mampu Atau apa 0 sampai 10 di angka berapa 0 sampai 10 Saya di angka 11 pak Boleh Boleh gak apa-apa Lecincail lah Ya Boleh Nah setelah kita tahu Berapa intensitasnya Dimana kita merasakan Dari kan di dada Mereksir ya Kemudian kita menggunakan teknik Dalam hal ini Saya menggunakan dada teknik Kita turunkan menjadi 0 Setelah 0 Bayangkan lagi Oke sekarang Saya mau melakukan aktivitasnya Bagaimana Sudah-sudah gak apa-apa itu Berarti sudah sembuh Ya Salah satu peserta Workshop THT Yang saya selenggarakan Itu ada Direct message ke saya Dia bilang begini Saya sebelum ikut THT pak Saya ini kerja di perusahaan Saya ini Bunci sama bos saya Pokoknya Kalau membayangkan bos saya Atau ketemu bos saya Bicara sama dia Pokoknya hati saya itu Gak enak Galau pak Ya Setelah saya THT pak Emosi sudah clear Besok saya jumpa bos saya Biasa Gak ada apa-apa Gak ada perasaan Gak nyaman Nah itu artinya pak Semua karena kita Dipengaruhi oleh emosi Demikian Oke Lanjut pertanyaan berikutnya ya Dari Rita DLS Panjang itu Sampai bawah Satu dua tiga empat Bawah itu Pertanyaan yang baca Kalau gitu Oke Pak Adi Ini ada rangkaian pertanyaan Dari satu orang Pak Adi Izinkan saya bertanya Ketika semakin sering melatih Diri dalam kesadaran Baik dalam meditasi Maupun dalam meditasi Awareness akan lebih terlatih Hadir sebelum bertindak Namun setelah beberapa waktu Latihannya berkurang Awareness akan berkurang juga Mengapa ini terjadi Apa juga yang membuat kita Menyadari kesadaran kita Pak Soed Oke Kalau ditanya Mengapa Mengapa Kemampuan sebenarnya Lebih ke Mindfulnya itu ya Mengapa itu kok Berkurang Ya itu kan hukum ini Hukum Hukum ketidakkekalan kan Tidak ada yang kekal Di semesta alam ini Yang kekal Hanyalah ketidakkekalan itu Saya gini Untuk lebih memudahkan Saya menganalogikan Dengan kita melatih Fitness Ya Saya dulu Badan saya itu Besar banget Nanti Kita pernah lihat juga Pernah lihat Nah Itu dulu Karena kenapa Karena saya melatih Otot-otot saya Saya melatih Beban Bandpress lah Segala macam Semakin saya latih Otot saya itu Semakin terlatih Dan semakin berkembang Semakin kuat dia Kalau saya tidak berlatih Maka otot-otot itu Akan mulai Turun-turun Dia nyusut Kembali seperti Sebelumnya Nah Kita punya Otot kesadaran Otot kesadaran ini Harus dilatih Semakin kita latih Semakin kita Kuat ototnya Kalau kita tidak latih Dia akan mulai berkurang Sama juga meditasi Orang yang rutin meditasi Dia akan mudah sekali Masuk ke kondisi hening Dengan cepat Kalau lama tidak dilatih Nanti mau masuknya itu Butuh waktu Tapi tidak sesulit Kalau seperti orang yang Belum pernah berlatih Jadi ini hal yang normal-normal saja Jadi sarannya adalah Bagaimana Berlatihlah secara Konsisten Tekun Demikian Oke Dari Pertanyaan selanjutnya Heniwati Ali Apakah wanita Saat memenstruasi Memang wajar Lebih muda emosi Meskipun mencoba Meredam emosi Tetap ada Yang membuat emosi Lebih mudah terpanci Ya ini kan wanita Mengalami Perubahan hormonal Disitu kan Jadi memang Katanya Katanya ya Saya tidak bisa menjelaskan Karena saya belum pernah Merasakan bagaimana Not by experiential Jadi bukan Experiential ini Tapi memang Karena ini Ada perubahan hormonal Disitu Jadi katanya Lebih Katanya loh Ada yang lebih mudi Tapi ada juga Saya lihat wanita-wanita Yang tidak terpengaruh Dia melakukan Kegiatan rutin Seperti biasa Jadi saran saya Pokoknya gini lah Apapun situasinya Lakukan saja Kegiatan rutin itu Sebaik-baiknya Kalau misalkan Ada Karena perubahan hormonal Agak mudi ya Cobalah cari kegiatan Yang membuat happy Oke Pak Adi kita punya waktu 16 menit lagi ya Iya Kemudian Terima kasih Oh Apresiasi Iya Apresiasi Pak Adi apa menerima Konsel ini tetap muka Maksudnya sekarang ya Iya Saya terima Cuma terbatas sekali Karena mengingat Kesibukan saya Saya Ada terima Klien yang Kecemasan tinggi Ada yang Pasangannya baru meninggal Ada yang Susah dapat anak Sampai pakai Bayi tabung Setelah Lahir Kemudian anaknya Dipanggil Tuhan Dua jam kemudian Jadi Saya membantu ya Cuma Waktunya ini cukup Terbatas bagi saya Saya melakukan Konsel yang lewat Zoom seperti begini Kemudian kalau ingin Mendaftar Konsel itu atau muka Perlu hubungi ke kantor saya Nanti staff saya akan Mengaturnya Jadwalnya Ini ada dari Amzaja Bagaimana cara Berbicara dengan Bawah saudara kita Ini pertanyaannya Singkat Tetapi kalau saya Jawab itu Bisa workshop Tiga hari saya Oke Ini jawabannya Sangat panjang Next time Next time Next time Next time Artinya Pak Adi Sudah kita booking Oke Thanks ilmunya Pak Adi Saya hipnoterapis Bolehkah saya belajar ilmunya Pak Adi Sri Bengawani Kita saling belajar Dan membelajarkan Saya sendiri Masih dalam tahap Belajar Sebenarnya Itu aja Jadi bisa Kita saling belajar Saling membelajarkan Saling mengisi Saling mengembangkan Terima kasih Oke Pak ini ada tentang Insight ini Gimana caranya Menghilangkan Kekhawatiran itu Kekhawatiran ini Kan masuk dalam Kelompok takut kan Berarti kan kita Kita Ini kan perasaan Antisipasi kan Bahwa oh Sesuatu di masa depan Akan terjadi Saya harus siap-siap ini Maka Biasanya Kalau saya di sesi Conseling Saya bilang sama orang Ditulis Apa yang membuat Anda cemas Atau khawatir Dia tulis Saya cemas Karena ini Ini Oke Mengapa dia perlu tulis Karena pikiran manusia ini Pikiran sadar kita nih Kita punya memori Jangka pendek ini Itu hanya bisa Menampung informasi 7 plus minus 2 Jadi antara 5 sampai 9 bit informasi Pada suatu saat Nah biasanya Orang cemas itu Kenapa? Pikirannya kan Banyak-banyak hal Sehingga dia sendiri Bingung apa yang Dia cemaskan gitu Sampai ada yang cemas Karena merasa cemas Kan begitu Dia bingung Saya bilang Kalau Anda menulis Itu Anda mengeluarkan Yang ada di pikiran Anda ini Ke atas selembar kertas Maka Anda bisa melihat Apa yang Anda cemaskan Barulah Anda bisa Menyusun strategi Mengatasinya Jadi dia tulis Saya cemas karena ini Misalkan Oke saya cemas Misalkan ini Saya cemas karena Sekarang ini Corona merebak Oke ini kecemasan yang benar gak? Benar valid ini Gak salah Sekarang pertanyaan adalah Bagaimana kita Mengatasi ini Kan antisipasi Oke berarti Satu jauhi kelumunan Pakai masker lah Inilah Itulah jaga jarak Kita tulis Kemudian Menjaga kesehatan tubuh Olahraga Jaga ketanangan pikiran Makan-makanan bergisi Olahraga rutin Minum vitamin Dan seterusnya Maka Dengan kita menulis ini saja Pikiran kita Oh ya benar juga ya Harusnya Saya melakukan ini Maka kecemasan itu Bisa reda Ya Saya biasa menyarankan itu Kemudian saya juga menyarankan Sering-seringlah melakukan Relaksasi Saya menyembuhnya Relaksasi atau meditasi Bisa mendownload Audio yang ada di Youtube saya Di Youtube Adi Wegunawan Ya Itu free Mengapa? Kalau kita sering relax Pikiran kita tenang Orang kalau cemas Itu yang aktif Sistem saraf simpatiknya aktif Hormon stressnya Naik nih Ya Maka kalau kita sering-sering Relaksasi Yang aktif sistem saraf parasimpatik Sistem saraf parasimpatik Dan simpatik ini Aktifnya gak bisa bersamaan Harus hanya salah satu Kalau kita cemas Sistem saraf simpatiknya aktif Parasimpatik gak aktif Kalau parasimpatiknya aktif Simpatiknya gak aktif Nah kalau sering-sering Kita melakukan relaksasi Atau meditasi cinta kasih Maka seperti otot ini Ini mengalami penguatan Kita yang juga mengalami Yang disebut dengan Dose effect Efek dosis Semakin kita latih Berarti kan dosisnya Makin tinggi itu Maka semakin kuat kita Kita lebih tahan Terhadap kondisi yang Menekan kita Termasuk kecemasan Demikian Itu kan ada hubungannya Dengan ini ya Pak ya Otak kanan itu terlalu aktif Kemudian otak kiri Menjadi tidak aktif Atau off Saat itu ketika kita Takutnya berlebihan Sehingga untuk Mengintegrasikan kata-kata Mengesprasikan apapun Tidak bisa terungkapkan Betul Jadi Salah satu cara Untuk kita bisa Benar yang tadi Pak Samenari katakan Kalau kita bicara Otak kiri Otak kanan Ini kan Sebenarnya teori yang Digagas oleh Si Roger Sperry Yang seorang neurosurgeon Di tahun 1968 Dia memenangkan Hadian Nobel Untuk ini ya Jadi Jadi Kalau orang itu Terlalu cemas Emosinya terlalu Intens Itu dia akan Susah mengekspresikan dirinya Sehingga kiri sama kanan Tidak bisa berkomunikasi Dengan bagus Otaknya Nah Kalau dia bisa menulis Apa yang dia cemaskan Saya cemas karena Begini Begini Untuk bisa menulis itu Itu butuh Sinkronisasi otak kiri Sama otak kanan Sehingga itu Boom Terjadilah komunikasi Itu Itu dia menjadi Jauh lebih bagus Lebih lega Makanya Dia boleh menuliskan itu Begitu dia tulis Ini otak itu Sudah lebih sinkron Tidak lagi Apa Tersegmen gitu Kiri sendiri Kanan sendiri Seperti itu Berarti Ketika menuliskan yang abstrak Terabstrak itu Kemudian dituliskan Antara logika Dengan kreatif Itu bisa 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 teraplikasikan Dalam tulisan itu Ya Itu terintegrasi Jadi kan Kalau menulis itu kan Pasti Dia harus menarasikan itu Menarasikan itu Urusannya otak kiri itu Tapi apa yang dia rasakan Itu kan otak kanan Punya bagian Oh aku merasa Cemas ini Karena begini Nah karena itu kan Harus pakai logik Kenapa kamu cemas Karena ini Sehingga keluar Walah cemasnya Karena ini Nah Barulah kita cari solusi Kita baru tahu Ternyata Itu adalah salah satu cara Untuk mengintegrasikan Antara otak dengan otak kiri Antara logika Dengan kreatifitas Ya Dan saya juga biasa Menyarankan orang-orang Itu namanya ada teknik Teknik itu Nama aslinya ya Nama aslinya itu adalah Teknik pena beracun Keren gak namanya ini Wow Poison pen therapy Itu digagas oleh Namanya Helen Watkins Istrinya John Watkins Nama besar sekali Dalam dunia hipnoterapi ya Jadi Kalau kita ada Perasaan tertentu Kita tulis Kita ekspresikan Gak dalam bentuk tulisan Orang-orang Orang-orang zaman dulu Zaman saya dulu Itu saya jarang sekali Ketemu anak yang Bermasalah secara emosi Ya mungkin Karena interaksi Sosialnya kita bagus Kita sering main Nah kayak sekarang kan Hanya main game Dulu tuh ada Yang namanya diari Buku diari kita Bener gak? Kita kan kalau pulang Kesel kita tulis Didi Kan panggilnya kan diari Kan didi Hari ini aku kesel loh Masa teman saya Begini-begini Si Budi tuh begini Sama saya Kita mengekspresikan perasaan Kita lewat tulisan Setelah tuh Plong Legah Itu merilis emosi Loh itu Jadi tidak ada emosi Yang pen up Jadi yang Terkukung Di dalam diri kita Kita keluarkan Lewat tulisan Itu teknik terapi Sebenarnya Ya Tapi kalau misalkan Begini Pak Adi Ini pikiran iseng saya Ketika Terjadi sebuah Fenomena Di satu hari Kemudian kita nulis juga Tapi nulis di status Itu di facebook Oke Saya lihat sekarang ini Facebook itu Atau Instagram itu ya Itu lebih banyak digunakan Hanya sekedar untuk Ungkapan perasaan Tapi yang tidak solutif Ya Kalau mau nyelesaikan masalah Kita harus tulis Bukan ketik Harus ditulis tangan Oke Karena kita mulai kecil Diprogram dengan apa Kita memasukkan informasi itu Lewat tulisan Bener gak Kita belajar lewat tulisan Tulisan ini Ini audio motor respon Ini langsung Membaipas ke kita punya otak Ke memori kita Kalau kita gak bisa Hapal-hapal sesuatu Coba ditulis Itu langsung masuk ke bawah sadar Pasti Jadi Jangan ketik Tulis Tulis tangan Oke Pak Adi Demikian Berarti Tempat curhat yang salah Pak Adi Kita fasilitasi Tiga pertanyaan lagi Siap Ini ada yang Fobia cicak nih Banti silahkan Pak Adi Bagaimana Menyebutkan dengan Secara sendiri Secara mandiri Fobia cicak Tolong kasih resep Pak Adi Oke resepnya itu begini Ambil satu siung bawang putih 250 gram Bulah putih Kemudian telur Tiga butir Katanya Minta resep kan Oke Fobia cicak itu Simple Cara kerjanya itu Adalah Entah dulu pernah terjadi Sesuatu Sehingga sekarang ini Cicak entah Dalam bentuk gambar Atau dalam bentuk film Atau dalam bentuk Cicaknya beneran Atau kita hanya Untuk mata Membayangkan cicak Itu semua Dia Terhubung pada emosi Takut ngeri, geli, jijik, gilo Apapun itu Oke Biasanya orang menghindari Jumpa cicak Supaya cicak ini Tidak men-trigger emosi ini Kan itu aja kerjanya Iya Nah Tapi kan gak bisa Tiba-tiba kita ke satu tempat Oh ada cicak Mana bisa kita mau lari Maka solusinya adalah Kita menghilangkan Emosinya yang lekat pada Si cicak ini Nah Ada banyak cara Menghilangkan itu Salah satunya Yang paling efektif Menurut saya Bukan karena saya menciptakan Tapi memang ini yang saya temukan Kita menggunakan The Heart Technique Caranya bagaimana Anda bisa mendapatkan modulnya Saya gak mau jualan disini ya Anda pikir Theheart.or.id Oke Kalau Itu berbayar ya Tapi kalau mau free Teman-teman Anda bisa ke www.adiwegunawan.com Disitu ada banyak tab ya Salah satu tab disitu adalah Download Anda klik Nanti keluar page Anda telusuri Di bagian bawah itu Ada yang namanya Hypno EFT Ya EFT diciptakan oleh Gary Craig Saya kembangkan lebih lanjut Saya kasih komponen Diplosis di dalamnya Dan hipnoterapi Dulu saya mengandalkan Teknik ini Sekarang saya mengandalkan The Heart Technique Yang saya ciptakan Apakah Hypno EFT efektif Sangat efektif Cuma protokolnya beda Anda download Anda praktekan ke diri Anda Itu Free Silahkan dipakai Ya Jadi cecak itu Sangat mudah Fobia itu Tutup mata lah Itu pasti selesai Itu gampang Satu yang sulit Satu yang sulit Takut cecak itu gampang Yang saya belum pernah Bisa sembuhkan itu Kalau Takut istri Yang Pak Adi belum sembuhkan ya Iya Belum bisa disembuhkan Kalau sudah sembuh Ketemu istri Nanti traumanya kamu lagi Jadi lebih baik Gak usah lah Di tracing Berkali-kali gak turun-turun Levelnya masih 8 Terus Iya soalnya saya Sampai tracing Istri di depan Tracing Yang istri naik lagi Oke Ini ada Pak Mertada nih Salam hormat Pak Adi Diskusi dan berbagai ilmu Yang begitu penuh info Dan bermanfaat Terima kasih banyak Terima kasih Pak Mertada Sahabat dan juga guru saya Ini yang sangat saya hormati Pak Terima kasih Sudah mengikuti acaranya Salam hormat ya Oke Pak ini dari Markona Layas Pak Adi Saya kok rasanya Berada di tahapan Dimana emosi Jadi disentisasi Tiap hari marah Dan gelisah Tahun lalu Saya tiap hari Latihan meditasi Bipasana Lalu berhenti Pas pandemi Sampai sekarang Ya itu kan pernyataan kan Pertanyaannya apa Enggak Oke saran saya hanya gini lah Saran saya gini Relaksasi aja lah Ya Kalau misalkan Anda sibuk Gak sempat meditasi Anda relaksasi lah Download audio saya Ada yang 50 menit Ada yang 59 menit Ada yang 26 menit Relaksasi Relaksasi itu lebih mudah Kenapa? Karena dituntun Kalau meditasikan Saya lakukan tiap pagi Duduk tenang Fokus pada napas Misalkan begitu kan Itu kan kita melakukannya sendiri Kediri kita Tapi kalau dituntun Relaksasi Dengarkan audio Dengarkan suara saya Atau nanti Ikut dituntun oleh Pak Marta Ade Oke sekarang Tarik napas panjang Kita denger lagi Ikut tarik napas panjang Bosa mikir Hembuskan Hembuskan Lebih mudah Relaks Jadi coba Lakukan relaksasi Nah Bisa juga ini Ada senam energi Teman-teman Anda di youtube saya Ada sehat dengan senam energi Anda pagi-pagi Senam energi Kenapa? Karena seringkali Kita tuh Karena stress Atau karena jarang gerak Energi kita tuh Naik turun Begini loh Jadi gerakan Energi kita Arahnya tuh Homolateral Naik turun Naik turun Itu gak bagus Energi yang bagus adalah Kalau dia bergerak Dengan Arah itu Cross lateral Jadi dia Dari bawah kaki Dia naik Jadi dia cross begini Nah Dia bersilangan begini Itu seperti Double helix Pada DNA-nya kita Ya Dia harusnya begitu Yang belajar energi Pasti tahu Bahwa di tubuh kita Ada dua jalur Energi panas dan dingin kan Ida dan pinggala kan Ida dan pinggala kan Juga begini nih arahnya Ya Maka Lakukan senam energi Karena dengan senam energi itu Badan kita lebih seger Itu cuma sekitar 10 menit senamnya Saya lakukan juga setiap pagi Selesai meditasi Saya senam energi Setelah itu badan itu enak Nah Ibu coba lakukan ini Oke Jadi kalau ibu sudah Terdesensitisasi Baselannya tadi dua Sekarangnya ke delapan Itu ibu marah Tapi ibu gak merasa marah loh Yang tahu orang sekelilingnya gitu Jadi coba sekarang Lakukan Relaxasi Dan nanti dia akan turun Dengan sendirinya Ya Pasti bisa ibu Pasti Ada lagi satu pertanyaan terakhir Oke Last question ya Ini dari Eddie Sudirman Silahkan Bante Eddie Sudirman itu Pernyataan kayaknya sih Dia bertemu dengan orang Ini ada bagaimananya Cuma gak ada tantanya ya Ada apa-apa Bagaimana Bagaimana orang yang selalu Mau sempurna Namun terhindar dari konflik Dengan diri Atau orang lain Karena sempurna Sifatnya tuntut diri Dan orang lain Dan berefek Umumnya jadi emosi Gitu Oh ya bentar Ini pernyataan Iya Ini perfeksionis Pantesannya gak ada Begini Hati-hati membedakan Ada dua hal yang harus diperhatikan Nomor satu Orang yang perfeksionis Itu gak bagus Nomor dua Ini kategori saya Orang yang strive for perfection Itu saya Tapi saya tidak perfeksionis Saya kalau melakukan sesuatu Saya selalu mau hasil yang paling optimal Yang saya bisa capai Tapi bukan perfeksionis Orang perfeksionis itu Tidak pernah puas Dan biasanya sering cemas Wah ini kalau gak sempurna gimana Kalau gak sempurna bagaimana Sempurna itu kan hanya miliknya Ini kan Hanya miliknya alas Sama under and the backbone kan Mengikuti ya ternyata ya Ya ikut Jadi kita strive for perfection Boleh Kita berusaha mendapatkan hasil terbaik Paling optimal yang kita bisa dapatkan Ya untuk saat ini Kalau gak ya sudah Next time kita coba lebih bagus Makanya Saya yakin Bante kema dan sama Sama Nera ini Yang berinteraksi dengan saya kan tau Soal flyer itu Saya cerebetnya minta Tapi jadinya bagus flyer kita Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Kami kasih clue dan tips Berhubung Pak Adi itu Pas respon Dan sangat bersyukur sekali Ketika kami mau launch Flyer ini Sebelum launch itu Kita kirimkan ke Pak Adi Untuk di ACC Bagaimana Pak Adi? Oke Semuanya ya Semuanya Jadi jadi QC nya gitu ya Iya Nanti saya tinggal kirim tagihan loh Ini Bante Oke Nanti transfer ke Bang Karma nanti Setuju Oke Tapi terus terang ya Tapi terus terang Acara podcast seperti ini Sekali lagi itu sangat bagus Kualitas audiovisualnya keren Kemudian narasumbernya juga sudah dipilih Yang memang praktisi Yang sangat kompeten di bidang masing-masing Dan juga saya melihat Persiapannya benar-benar bagus ya Mulai dari flyer saja Itu saya tahu Bante dan Samanera itu Benar-benar menyusun dengan sangat detail Terus juga Untuk para viewer teman-teman ya Saya senang di bidang streaming seperti begini Dan saya sudah booking nanti Waktunya Bante sama Samanera Saya mau jumpa para beliau ini Untuk belajar Saya mau lihat peralatan apa yang digunakan Software apa yang digunakan Bagaimana para beliau ini mengatur Sehingga di Youtube ini bagus Ini kan kita seperti melakukan siaran untuk entertainment Benar gak Jadi gak cuma sekedar kita streaming Tapi lihat itu tampilannya Kapan muncul orang dua Kapan orang tiga Ini keren saya bilang Ini luar biasa Dan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi Benar-benar ini luar biasa Terima kasih Bante dan Samanera untuk acara yang sangat bagus Ini dan seterusnya Terima kasih Wadi Atas apresiasi yang kami berdua lakukan ini Oke Pak Adi sudah di penghujung acara Terima kasih kita sudah membahas Berkaitan dengan emosi sebagai guru kebijaksanaan Pak Adi mungkin boleh dikasih satu atau dua hal Berkaitan dengan saran atau tips Atau semacam inspirasi bagi para partisipan sekalian Supaya tetap memperlatih mindfulness setiap hari Ya tapi sebelumnya gini Wadi Kami mohon maaf dulu kepada para viewers yang bertanya Dan belum bisa terfasilitasi di kolom live chat kami Karena keterbatasan waktu Dan karena keterbatasan waktu gitu Sehingga kita harus menyelesaikan ini di pukul 22 Jadi mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terfasilitasi Silahkan Wadi Oke terima kasih Jadi teman-teman Intinya begini Jadilah pembelajar sepanjang hayat Ya Dan belajar ini Tentu saja pastikan belajar pada orang yang tepat Oke Bisa belajar pada siapapun Anda mau belajar meditasi Saya sangat-sangat rekomendasi Belajarlah ke teman saya Guru saya juga Pak Merta ada di Bali Itu salah satu Anda juga bisa misalkan pergi ke mana lah Ke tempat retret untuk belajar meditasi silahkan Ke bodi giri juga silahkan Kemudian juga Lakukan secara konsisten ya Kalau anda meditasi, relaksasi, mengolah batin itu lakukan konsisten Intinya begini Apapun yang kita lakukan sekarang Itu akan menentukan siapa diri kita di masa depan Kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda sekarang Masa depan itu akan berbeda Jadi kalau kita tidak melakukan apapun sekarang Ya masa depan kita akan sama seperti sekarang Demikian yang saya bisa sampaikan Terima kasih untuk waktunya teman-teman Tidak terasa tiga jam disini Terima kasih untuk Mati dan Samanhera Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan Terima kasih dan selamat malam Namo Buddhaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih